Israel Adesanya kehilangan sabuk juara kelas menengah UFC setelah dikalahkan Senstrik Land pada UFC 293 Israel Adesanya harus menanggung malu di depan publik Australia karena dikalahkan petarung yang dipandang sebelah mata oleh semua pihak yakni Senstrik Land gatekeeper alias penjaga gerbang untuk laga juara di kelas menengah membuat kejutan dengan tampil mendominasi Senstrik Land menang melalui keputusan angka mutlak alias unanimous decision dalam duel main event di kudos bank arena Sydney Australia Bagaimanakah jalannya pertarungan Mari kita bahas kedua petarung masih mencari celah untuk melancarkan serangan pertama ketika laga baru dimulai yang dipimpin oleh wasit kenamaan Mark Goddard Adesanya terlebih dahulu melepaskan tendangan yang tidak mengenai sasaran sejauh ini justru Strik Land yang memegang kendali permainan dengan terus mengejar Adesanya yang lebih banyak berlari dan bertahan Adesanya ia sebenarnya lebih unggul dalam hal jangkauan serangan 203 cm berbanding 193 cm hampir tidak memiliki serangan yang berbahaya pada roda pertama situasi bahaya justru dialami Adesanya ketika dirinya terpukul jatuh oleh Senstrik Land Senstrik Land melesatkan satu pukulan lurus yang mendarat telak di dagu Adesanya Strik Land pun berusaha terus menghantam Adesanya dengan pukulan membabi buta akan tetapi Adesanya mampu selamat dari malapetaka kalah di ronda awal momen ini pun membuat Strik Land secara otomatis merebut ronda pertama dimana dia unggul jauh dalam catatan serangan signifikan yakni 30 berbanding 13 memasuki ronda kedua duel berlanjut sengit dalam pertarungan berdiri Adesanya masih belum memberikan balasan yang setimpal untuk Senstrik Land sang penantang gelar itu belum mendapatkan ancaman yang berbahaya pada ronda ketiga situasi sama masih berlanjut ketika adesanya lebih memilih bermain bertahan dan baru melancarkan counter attack atau serangan balik harapan adesanya setidaknya adalah angka serangan signifikan yang lebih baik dari Strik Land pada ronda kedua dan ketiga berlanjut ke ronda keempat Strik Land yang diingatkan pelatihnya agar jangan sampai kalah angka karena gaya membosankan adesanya kembali menekan kedua petarung pun terlibat adu pukul yang sengit adesanya lebih banyak mengandalkan serangan balik yang cukup berbahaya memasuki ronda kelima angin bergerak ke arah Strik Land dimana peluang kemenangannya dalam bursa taruhan berubah adapun sebelum pertandingan adesanya lah yang jauh lebih difavoritkan untuk menang dengan peluang 6 berbanding 1 mencium aroma kemenangan Strik Land lebih banyak melepaskan serangan terhadap adesanya yang hanya bisa bertahan dan berlari memutari oktagon ronda kelima berakhir dengan situasi adesanya yang terus mendapatkan ceceran dari Strik Land Strik Land bahkan sudah merasa menang usai lonceng ronda pembungkas berbunyi sebelum dewan juri memutuskan dan firasatnya akhirnya benar dengan demikian Strik Land berhak atas gelar juara dunia pertamanya di UFC sejak laga debut di oktagon pada 2014 yang lalu sekian kabar yang dapat gua sampaikan terima kasih telah menyaksikan video radar petarung stay tune selamat menikmati Terima kasih telah menonton!